Orang yang cinta itu akan senantiasa menyebut nama. Dia akan berulang-ulang kali menyebut nama yang dia cintai. Dan kalau ada orang yang menyebut nama kekasih dia, dia terhentak ingin tahu sedang apa yang kau bicarakan sekarang tentang kekasihku. Oleh kerana itu, Rasulullah SAW mengaminkan doa Jibril. Ketika Jibril berdoa mengatakan, Syakiyun abdun, dhukirta indahu falam yusalli alaik. Jibril mengatakan, celaka, sengsara seorang hamba yang dirimu disebutkan di hadapan dia, lalu dia tidak bersolawat kepadamu. Allahumma salli wa sallim alaik. Maka sebagian di antara kita hidup sengsara karena jarang bersolawat. Hitunglah solawat kita dalam sehari. Kita dikasih waktu 24 jam. Mungkin 8 jam buat istirahat. 8 jam buat kerja. 8 jam buat ngapain? Kadangkala kita lebih banyak waktu luang untuk hal-hal yang mubah, sehingga kita lupa dengan kewajiban kita. Pernah seorang datang kepada Ibnul Yawzi. Datang yang mengatakan, kita nih kan butuh istirahat. Boleh gak kita ini santai-santai dengan hal-hal yang mubah, bukan yang haram. Hal-hal yang mubah, yang memang diperbolehkan dalam syariat. Boleh gak kita? Ya, menghibur diri. Kata Ibnul Yawzi, kau itu punya banyak kewajiban. yang itu sudah cukup menyita waktumu sebenarnya. Tapi sayangnya kita ini banyak yang tidak tahu dengan kewajiban kita. Pernah melihat seorang satpam, khususnya di militer ya, tentara yang jaga di pintu pos itu. Itu 2 jam berdiri dia. Bawa senyata. Gak berani dia pegang HP. Enggak. Yang pos berdiri. Karena dia tahu, anak punya tugas ini. Bentar lagi istirahat. 2 jam ini tugas anak. Kita kadang-kadang gak tahu diri. Sehingga banyak hal-hal yang model salawat buat Nabi AS. Apa sih beratnya orang salawat buat Rasul SAW? Keluar duit? Enggak. Keluar tenaga dia capek bersolawat sampai berkeringat? Enggak juga. Tapi kenapa kita males bersolawat? Karena kita kadang-kadang gak tahu dapat apa salawat. Sedangkan orang yang berdiri 2 jam di posat pam, dia dapat gaji. Sehingga dia siap melaksanakan hal itu. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.